Intro Halo Sase Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi Kali ini Resi akan memberikan trik cara mudah untuk membuat karamel Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk Sase Lovers yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Saya Jangan Sedap Dan jangan lupa juga untuk turn on notification Supaya Sase Lovers tidak ketinggalan setiap Saya Jangan Sedap upload video baru Nah sekarang langsung aja kita lihat bagaimana proses membuatannya Nah yang pertama, segala jenis gula pasir itu bisa digunakan turn on first Gula yang butirannya halus membuat sirup jadi lebih cepat jadi Sedangkan gula yang kasar menciptakan karamel yang lebih harum Yang kedua, gunakan panci atau wajan yang tebal agar panas yang didapat untuk membuat karamel Kita juga bisa menggunakan wajan berbahan teflon agar karamel tidak menempel atau berkerat Yang ketiga, buat permukaan gula yang rata Jadi letakkan panci di atas api kecil Kita cukup menggunakan api kecil saja, seperti ini Dan kita masukkan gula yang akan kita buat menjadi karamel Gula akan membentuk karamel mulai dari bagian pinggir baru perlahan ke arah tengah Dan yang paling penting, Sase Lovers tidak boleh mengaduknya menggunakan spatula atau benda lainnya Jadi bagaimana sih proses pengadukan karamel cukup kita goyang-goyangkan seperti ini Dan nanti gulanya perlahan akan larut Nah proses selanjutnya dilakukan dengan menuangkan air Hal ini akan mencegah karamel mengeras atau menggumpal Jika ingin menambahkan mentega atau krim pada karamel, lakukan di saat yang tepat Jadi Sase Lovers proses penambahannya saat karamel sudah berwarna coklat ke masa Dan beraroma wangi gula gosok Itu tadi bagaimana cara mudah membuat karamel Jadi jangan lupa untuk dikontekkan di rumah Dan semoga videonya bermanfaat Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel saya yang sedap Sampai bertemu di tips berikutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax